Rahasia istana terlarang jelit 31. Perlahan-lahan Gak Siaw Cha angkat kepalanya, dengan metu, terpejam rapat-rapat katanya, dalam surat wasiat ibuku, beliau suruh aku kawin dengan dirimu dan menjadi istrimu. Oh benarkah ada kejadian seperti ini seru Siaw Ling tertegun. Seluruh wajah Gak Siaw Cha berubah semakin merah padam, tapi ia lanjutkan juga kata-katanya, di dalam surat wasiat itu bukan saja memerintahkan Cici untuk kawin dengan dirimu serta menjadi istrimu, bahkan diterangkan pula apa yang harus Cici lakukan, ia berhenti sejenak. Perkataan seperti ini walaupun Cici merasa malu untuk mengutarakannya keluar, tetapi setelah kejadian berubah jadi begini terpaksa aku harus bicara terus terang kepadamu. Semoga kau jangan mentertawakan diri Cici yang terlalu tak tahu diri, dalam pandangan Siaw Te, Cici jauh lebih agung dari seorang bidadari di langit, mana aku berani memandang rendah diri Cici, aaa bagaimanapun juga akhirnya cepat atau lambat persoalan ini harus ku beritahukan kepadamu. Bila tidak ku terangkan pada saat ini mungkin di kemudian hari sudah tak ada kesempatan lagi, terutama sekali beberapa patah kata yang terakhir jelas mengandung alamat jelek, membuat Siaw Ling yang mendengar jadi tertegun dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sementara ia hendak menanyakan persoalan itu, Gak Siaw Cha telah berkata kembali, dalam surat wasiatnya ibuku telah menerangkan dengan jelas, katanya kau telah mengidap suatu penyakit yang sangat aneh di dalam urat nadi, meskipun berhasil mempelajari ilmu silat yang sangat lihai, belum tentu urat nadi terpenting itu berhasil ditembusi, dapatkah usiamu melampaui batas 20 tahun masih merupakan suatu tanda tanya yang besar. Oleh karena itu dalam surat wasiat itu ibuku memerintahkan kepada Cici untuk kembali lagi ke dusuntan kucung di tepi telah gati yang pek ou sehabis mengantar jenasahnya pergi, untuk sementara waktu soal membalas dendam jangan dibicarakan dahulu dan aku harus kawin dulu dengan dirimu, Siaw Ling yang mendengar perkataan itu wajahnya seketika menjadi panas, Ia tundukkan kepalanya rendah-rendah dan tak berani memandang wajah Gak Siaw Cha lagi. Terdengar gadis itu menghela napas panjang sambungnya, ibuku suruh aku melahirkan putra-putri bagi keluarga Siaw untuk menyambung keturunannya, kemudian baru membalaskan dendam baginya, di dalam surat wasiatnya diterangkan pula dengan jelas bagaimana caranya untuk membalaskan dendam sakit hatinya itu. A-a-a-a siapa tahu peristiwa yang kemudian terjadi jauh di luar dugaan ibuku. Saudaraku andai kata tiada surat wasiat dari ibuku, tidak nanti Cici berani membawa kau keluar dari rumah, Siaw Ling angkat kepalanya kembali, dengan air matuh bercucuran ia menghela napas panjang. Di balik kejadian ini masih terselip banyak persoalan yang sama sekali tak terduga, dari mana Siaw Ta bisa berpikir, air muka Gak Siaw Cha mendadak berubah jadi serius, ujarnya, kini situasi sama sekali telah berubah, keadaan Cici sudah lain daripada keadaan dahulu sedangkan kau pun sudah berhasil melepaskan dari ancaman bahaya maut bahkan berhasil mempelajari pula serangkaian ilmu silat yang sakti. Dengan ketampanan wajahmu serta kegagahan, Cici percaya banyak gadis yang tertarik kepadamu. Perintah ibuku mendiang pun hanya akan jadi suatu kenangan, rasanya Cici tak usah menurut pesan terakhirnya lagi, Siaw Ling merasakan hatinya jadi kacau. Ia tak dapat melukiskan bagaimanakah perasaannya pada saat itu, setelah termenung sebentar sahutnya lirih, perintah dari Cici, Siaw Ta tidak berani membangkang Gak Siaw Cha mendongak memeriksa cuaca di luar jendela, kemudian bertanya, Saudaraku, bagaimanakah menurut penilaianmu tentang ilmu silat yang dimiliki Giyok Siaw Langkun, Siaw Ling yang lagi uring-uringan dan gelagapan tidak tahu apa yang mesti dilakukan segera berdiri menjuplak setelah mendapat pertanyaan dari Gak Siaw Cha, lama sekali ia baru sanggup menjawab, kepandayan silatnya sangat lihai, dan sulit ditemui sepanjang sejarah dewasa ini, bagaimanakah kalau kepandayan silatmu dibandingkan dengan dirinya sulit untuk ditentukan siapa menang siapa kalah, rasa cintanya terhadap diriku dalam bagaikan samudera, dan budinya yang telah ia lepaskan terhadap diriku berat bagaikan gunung, menurut pendapatmu apa yang harus Cici lakukan tentang soal ini, tentang soal ini, saking terteguhnya untuk sesaat si anak muda itu tidak tahu apa yang mesti dijawab. Kejadian indah berubah jadi begini, kau pun tak usah ragu-ragu lagi, dikatakanlah sejujurnya dengan sinar matu berkilap Siaw Ling menatap wajah Gak Siaw Cha dalam-dalam kemudian dengan nada serius katanya, hal ini harus kunilai dari sikap Cici terhadap dirinya. Andai kata Cici mencintai dirinya sudah tentu kau boleh menikah dengan dirinya, sebaliknya kalau Cici tidak suka kepadanya dan Siaw pun belum mati, tentu saja kau dapat menghapuskan janji itu, masih ada satu persoalan, sempat menerangkan kepadamu persoalan apa andai kata aku menghapuskan janji tersebut, mungkin saja ia tak berani mengapa-apakan diriku, tetapi rasa benci dan dendamnya pasti akan dialihkan ke tubuhmu, ia pasti akan mencari dirimu untuk diajak beradu jiwa walaupun ilmu silatnya sangat lihai, tetapi Siaw te tidak juri terhadap dirinya aku tahu, tetapi kalau dua ekor harimau saling bertempur, maka akhirnya salah satu di antaranya pasti terluka, demi Cici sekalipun Siaw te harus mati pun rela pada saat ini namamu sudah tersohor di seluruh kolong langit, umat bulim yang ada di dalam dunia persilatan dewasa ini telah menganggap dirimu sebagai pelita di tengah kegelapan dan mereka pun memandangkah sebagai satu-satunya orang yang sanggup menghadapi serangan senbok hang, saudaraku sebagai seorang lelaki sejati kau harus lebih berat memandang pada karir dan bukannya mengorbankan jiwa demi seorang gadis, Siaw ling merasakan darah panas di dalam rongga dadanya bergelora keras, serunya dengan suara kaget, seandainya dalam hati kecil Siaw te ada seorang kekasih, maka orang itu adalah Cici seorang. Bukan saja aku sangat mencintai diri Cici, bukankah kau ku pandang melebih bida dari yang ada di langit, Siaw te masih muda dan tidak banyak persoalan yang ku ketahui, tetapi selama banyak tahun aku merasa suara dari Cici, senyuman dari Cici seringkali muncul di dalam benaku, sekalipun ini hari Cici tidak menerangkan Siaw te pun merasa bahwa aku menaruh rasa cinta dan rindu terhadap diri Cici, hanya satu untuk sementara Siaw te belum merasakan tumbuhnya bibit cinta, sekalipun Siaw te tahu juga tak berani kuutarakan keluar sehingga menyinggung perasaan Cici, A.A.I. selama banyak tahun aku pun siang malam selalu merindukan dirimu, terhadap kau aku menurut rasa sesal yang tak terkirakan di samping rasa kesalahan yang tebal dalam pandanganku. Aku merasa bahwa seharusnya kau selain berada di sisiku, aku hendak mengurusi soal makanmu serta pakaianmu, dalam lima tahun belakangan kau di dalam bayanganku masih seperti seorang bocah seperti waktu berpisah dahulu menanti secara diam-diam kuawasi dirimu dewasa ini, barulah ku ketahui bahwa kau telah meningkat dewasa, apakah Siaw te sama sekali tidak memiliki potongan wajah seperti dahulu dulu kau lemah dan banyak penyakit, membikin orang yang memandang merasa kasihan, tapi kini kau tampan dan membesonakan setiap orang, tetapi Siaw tetoh masih tetap merupakan Siaw Ling yang dahulu perlahan-lahan si anak muda itu tundukkan kepalanya. Tidak salah, dalam tingkah laku secara lapat-lapat masih tersisa keadaan di masa kecilmu, ia menghala nafas panjang. Seorang sembok hang sudah cukup memusinkan kepalamu, kalau ditambah dengan seorang giyok Siaw Langkun lagi, dari mana kau sanggup menghadapinya untuk melepaskan genta, harus mencari siorang yang tersangkut genta, persoalan pribadi Cici lebih baik aku selesaikan sendiri saja, Cici, betapa sayang dan cintanya diri Cici kepadaku pada masa yang silam, kini aku telah dewasa, mengapa kau tidak memperkenankan diriku untuk melindungi Cici di atas wajah yang murung mendadak tersungging Sabtu senyuman manis, terdengar Gak Siaw Cha berkata, Saudaraku, kemarilah perlahan-lahan Siaw Ling maju ke depan dengan sangat hormatannya, Cici, kau ada perintah apa Gak Siaw Cha tidak berbicara. Mendadak ia putar badan dan berjalan masih ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian sambil membawa sebuah kotak kayu cendana yang panjangnya tiga cun lebarnya, dua cun gadis itu munculkan dirinya kembali. Kepada Siaw Ling ia berkata dengan wajah serius, Saudaraku, baik-baiklahkah simpan kotak kayu ini Cici, apakah isi dari kotak kayu ini tanya Siaw Ling sambil menerima benda tadi. Anak kunci istana terlarang yang diidam-idamkan setiap jago bulim di kolong langit apa anak kunci istana terlarang jerit pemuda itu dengan terperanjat. Tidak salah, ini hari Cici serahkan benda ini kepadamu, semoga kau bisa memasuki istana terlarang, buru-buru si anak muda itu gelengkan kepalanya. Benda yang demikian berharganya mana bisa Siaw tesimpan secara baik-baik lebih baik Cici menyimpan sendiri saja apakah kau masih ingat akan janjiku dengan Giyok Siaw Lang kunci tanya Gak Siaw Cha tertawa getir. Ucapan itu baru saja mendengung di sisi telingaku, tentu saja Siaw temasih mengingatnya baik-baik, nah, itulah dia, batas waktu tiga bulan dalam sekejap metu saja akan tiba pertemuanku di bawah tebing Toan Hoan G sulit diramalkan tentang mati hidupku, andai kata tiga bukan kemudian kau tidak berhasil memperoleh kabar mengenai diri Cici, anggaplah anak kunci istana terlarang itu sebagai milikmu, setelah merande sejenak, terusnya, berusahalah melakukan perjalanan untuk memasuki istana terlarang. Bila kau ingin menangkan sembok hang, maka satu-satunya jalan adalah memasuki istana terlarang tersebut, Cici, beritahukan kepadaku tentang satu persoalan, janganlah membohongi diriku pintasi anak muda itu serius, persoalan apa kau telah mengadakan janji dengan Giyok Siau Langkun untuk berjumpa di dasar tebing Toan Hoan G pada tiga bulan kemudian, sebenarnya apa maksudmu? Tentang persoalan ini Cici tak bisa mengatakan, sebab harus dilihat bagaimana sikap Giyok Siau Langkun nanti, seandainya ia selalu mendesak Cici hingga kelewat batas, apakah Cici bakal bergebrak melawan dirinya aku tidak tahu, persoalan ini baru bisa dibicarakan setelah meninjau situasi pada waktu itu, aku lihat dia terlalu picit pandangannya sedangkan terhadap Cici rasa cintanya sudah sangat mendalam, andai kata Cici tidak menyetujui perkawinannya mungkin dia tak akan melepaskan Cici dengan begitu saja, kecuali kalau Cici rela menyerah begitu saja, Siau terasa suatu pertarungan sengit tak akan terhindar, gak Siau Cha melirik sekejap ke arah Siau Ling, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Cici, apakah kau mengijankan Siau Te untuk ikut serta pergi memenuhi janji tidak bisa jadi, kau tak boleh bermusuhan dengan Giyok Siau Langkun mengapa di belakang Giyok Siau Langkun masih berdiri selapis kekuatan yang amat besar. Andai kata kau membinasakan Giyok Siau Langkun, maka orang-orang itu pasti tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja, sebaliknya kalau kau sampai terluka di tangan Giyok Siau Langkun. Oh, saudaraku, terlalu tidak berharga bagimu untuk mengorbankan diri demi diriku demi Cici, sekalipun badanku harus hancur lebur Siau tepun rela saudaraku, kau jangan melupakan akan satu persoalan seru Gak Siau Cha dengan alis berkerut. Persoalan apalagi aku telah menerima pinangan dari Giyok Siau Langkun, kenapa aku tidak boleh sungguh-sungguh menikah dengan dirinya Siau Ling Tertegun, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Saudaraku, masih ada persoalan apalagi yang hendak kau katakan kepada Cici gadis itu kembali bertanya. Dalam hati Siau Temem punyai beribu-ribu patah kata yang hendak kukatakan, tetapi aku tidak tahu harus dari mana untuk mulai berbicara kalau memang begitu, lebih baik tak usah kau katakan lagi, air mukanya berubah, mendadak dengan suara ketus serunya, Cici telah mengutarakan semua isi hatiku, kalau memang kau tiada persoalan lagi. Rasanya sudah sampai pada saatnya bagimu untuk mohon diri dari sini. Mimpi pun Siau Ling tidak menyangka kalau secara tiba-tiba Gak Siau Kak bisa mengusir dirinya pergi, ia tertegun. Cici suruh aku pergi bisiknya setengah tidak percaya. Eh, saudaraku kini Kak sudah dewasa antara lelaki dan perempuan ada batas-batasnya, aku rasa tidak pantas bagimu untuk berdiam terlalu lama di sini, kalau memang begitu, Siau temohon diri lebih dulu selesai berkata ia lantas menjura. Maaf Cici tidak bisa mengantar lebih jauh sahut Gak Siau Cha sambil balas memberi hormat, kemudian berjalan masuk ke ruang dalam. Siau Ling yang menyaksikan keputusan dari gadis Siga itu, di samping merasa heran ia pun merasa sangat bersedih hati, darah panas di dalam rongga dadanya bergelora keras dan air matu, tanpa sadar jatuh berlinang. Berdiri di tengah kesedihan entah berapa waktu sudah lewat tanpa terasa. Siang Kong mendadak terdengar suara teguran yang halus dan merdu berkumandang datang memecahkan kesunyian. Bagaikan baru saja sadar dari impian, buru-buru Siau Ling membasuh air matu yang membasahi pipinya lalu berpaling. Tampaklah Sohbun dengan wajah diliputi kesedihan telah berdiri di depan pintu. Ia berusaha keras menenangkan hatinya, setelah melirik sekejap ke arah orden yang memisahkan ruang tengah dengan ruang dalam, pemuda itu bergumam seorang diri, yaah, aku memang harus segera pergi tanpa berkata-kata ia berjalan menuju keluar. Hatinya diliputi kesedihan yang kelewat batas, cinta kasih yang bersemi di dalam hatinya dahulu kini telah berubah jadi air matu kesedihan, pemuda itu tak kuat menahan air matanya lagi, titik-titik air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Dengan langkah limbung ia berjalan ke depan, pemuda itu tak tahu kemanakah ia telah pergi. Terdengar suara air berkumandang memecahkan kesunyian, sebuah selokan dengan air yang bersih menghadang di depan matanya. Dalam kepedihan hatinya ternyata si anak muda itu telah salah mengambil arah dan tersesat. Perlahan-lahan siauling berjalan ke sisi selokan, duduk di atas sebuah batu besar ia bertopang dagu dan memandang awan di angkasa dengan pandangan mendolong. Mendadak angin berhembus lewat, awan di udara membuyar keempat penjuru, di langit yang udara terasa amat cerah. Pemuda itu gelengkan kepalanya, setelah berhasil menenangkan hatinya yang kacau ia berjongkok ke tepi selokan dan membasahi wajahnya yang kusut. Rasa dingin yang menyegat badan segera menembalikan pikirannya yang kacau, ia teringat kembali akan rekan-rekannya yang masih menanti di dalam bangunan besar. Setelah mengempos tenaga dan menentukan arah, akhirnya siauling kembali ke arah bangunan besar. Bangunan tersebut masih tetap berdiri di tengah kelilingan pohon bambu, tapi di dalam pandangan pemuda itu semuanya telah berubah, dalam beberapa jam yang singkat semuanya terasa asing baginya. Dalam pada itu Sun Putsia sambil bergendong tangan sedang berdiri di pintu depan ketika menyaksikan siauling munculkan diri, ia segera menyongsong dengan langkah lebar. Siauling angkat kepala dan melirik sekejap ke arah pengemis tua itu lalu tertawa hampa. Benar, aku sudah kembali sahutnya lirih. Dari sikap serta ucapan tersebut Sun Putsia dengan cepat dapat menangkap kesedihan hati si anak muda itu, wajahnya seolah-olah sudah mengalami perubahan yang amat besar, perpisahan selama beberapa jam bagaikan perpisahan selama beberapa tahun lamanya. Tampaklah alis yang selalu cerah kini diliputi kekesalan serta kemurungan yang tebal, matanya yang semula jelik kini berubah jadi merah. Keadaannya bagaikan seseorang yang baru saja mengalami pertarungan yang seru, seperti pula seseorang yang kehabisan tenaga dan kelewat lelah. Kegagahan serta keteguhan iman di hari-hari biasa kini lenyap tak berbekas bagaikan terdapat suatu tenaga misterius yang merubah sama sekali watak serta perangai Siaw Ling dalam beberapa jam yang singkat. Sun Putsia segera mendehem ringan dan menegur, Saudara Siaw, apakah kau sudah bertemu dengan musuh tangguh yang belum pernah kau jumpai serta telah berlangsung suatu pertempuran yang amat seru Siaw Ling menggeleng dan tetap membungkam. Apakah kau merasa sangat lelah kembali pengemis itu menegur dengan alis berkerut? Siaw Ling mengangguk dan tertawa sedih. Eh, aku merasa lelah sekali, sinar Maktusun Putsia segera dialihkan ke bawah, mendadak ia temukan sebuah kotak kayu muncul separuh bagian di luar sakunya. Di bawah sorot cahaya Seng Surya terlihatlah di atas kotak itu terdapat banyak sekali urik-urikan, diam-diam pikirnya di dalam hati, beluk pernah ku jumpai kotak semacam ini, jelas benda tersebut baru saja didapatkan olehnya, maka kembali ia menegur, Saudara Siaw, benda apakah yang terdapat di dalam kotak kayu itu? Siaw Ling menunduk dan mengambil kotak tadi setelah dilihat sekejap sahutnya, oh oh, benda ini aku toh tidak menerimanya. Kenapa bisa berada di dalam sakuku? Kiranya waktu Gak Siaw Cha mengusir si anak muda itu, Siaw Ling merasakan hatinya bergetar keras dan kesadarannya banyak berkurang, di saat itulah gadis Siga tadi telah memasukkan kotak kayu itu ke dalam sakunya. Sunput Sia sebagai seorang jago kawakan yang berpengalaman luas, ketajaman matanya benar-benar luar biasa, menyaksikan sikap si anak muda itu ditambah pula kesadaran yang jauh berkurang. Dalam hatinya ia mengerti bahwa pemuda ini pastilah sudah mendapatkan pukulan batin yang sangat besar, sehingga dari seorang jago yang memiliki ilmu silat lihai berubah jadi manusia biasa. Sementara itu Bu Ye To Tiang, Ceng Lep Chin serta sumakan sekalian telah berkumpul datang. Rupanya para jago pun menemukan keadaan Siaw Ling yang lain daripada keadaan biasa, semua mereka jadi gelagapan dibuatnya. Sunlo Ociampo E Sito Osu tua dari Butong Pei itu segera berbisik lirih. Agaknya keadaan Siaw Tai Hiap Rada tidak beres, betul, menurut apa yang Cai Hai ketahui tim berung sumakan. Di dalam bulim terdapat semacam kepandaian pembingung Sukma, jangan-jangan ia sudah terkena ilmu hitam tersebut. Kalau menurut pandangan aku si pengemis tua, agaknya batinnya mendapat pukulan yang berat sehingga sifatnya jadi begini, terdengar Siaw Ling berbisik, aku harus mengembalikan kepadanya Seraya berkata ia segera putar badan dan berlalu. Agaknya keadaan tidak beres bisik Sunput Sia, sekali ajotkan badan ia sudah menghadang di depan si anak muda itu, tegurnya, saudara Siaw, kau hendak pergi kemana aku hendak mengembalikan kotak kayu ini, hendak kau kembalikan kepada siapa Gak Siaw Cha. A-A-A-A-I, isi dari kotak ini terlalu berharga, aku orang Siaw mana boleh menerimanya apa sih isi dari kotak kayu itu anak kunci istana terlarang kesadarannya yang berangsur-angsur merosot rupanya mengalami sedikit kemajuan. Beberapa patah kata yang singkat cukup menggetarkan setiap orang, beberapa patah kata tadi bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong memaksa Sunput Sia serta Buye Toti yang sekalian berdiri menjublak dan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam dunia persilatan seringkali tersiar berita yang mengatakan di dalam istana terlarang telah terkubur belasan orang tokoh silat yang amat lihai, mati hidupnya hingga kini masih merupakan suatu teka teki, dan untuk memecahkan teka teki itu maka orang harus mendapatkan anak kunci istana terlarang. Benda itu mempengaruhi kehidupan seluruh umat bulim dan merupakan benda yang paling berharga berjuta-juta orang dunia persilatan. Entah sudah berapa banyak tokoh sakti dunia persilatan yang harus mengucurkan darah demi memperebutkan benda itu, sudah berapa banyak pembunuhan serta kematian yang diakibatkan benda itu. Dengan sinar metu yang sayu siauling menyapu setiap wajah para jago, kemudian katanya, harap cuwi sekalian suka menanti sebentar di sini, setelah mengembalikan kotak kayu itu aku akan segera kembali ke sini, saudara siaul seru sunputsia sambil menghadang jalan pergi pemuda itu. Apakah nonaga telah mengucapkan sesuatu sewaktu menyerahkan kotak kayu itu kepadamu? Perlahan-lahan siauling mendongak dan menghela nafas panjang. Tidak salah, agaknya ia telah mengucapkan banyak sekali perkataan, loo ciam pui ebuie tooti yang segera membisik. Agaknya kesadaran siaul tai hiap rada terganggu, kita harus menghadang jalan perginya sunputsia mengangguk. Apa yang telah dikatakan nonaga saudara siaul, bolehkah kami mengetahui katanya? Banyak perkataan yang telah ia ucapkan agaknya anak kunci istana terlarang ini sangat mempengaruhi kehidupan dunia persilatan, bukan saja sangat besar, bahkan boleh dikata disitulah letaknya kunci bagi keselamatan seluruh umat bulim, betul, agaknya ia pun beritahu kepadaku, kalau aku ingin menangkan sembokhang maka aku harus memasuki istana terlarang, tidak salah, sahut sunputsia serius. A-A-A-I, tetapi anak kunci istana terlarang bukan milikku kalau memang nonaga menyerahkan anak kunci istana terlarang kepadamu, sudah tentu itu berarti bahwa ia berharap agar siaul tai hiap bisa memasuki istana terlarang. Kalau kau mengembalikan kunci ini kepada nonaga, bukankah itu berarti telah menyanyiakan harapannya seribu ebuie tooti yang memandang kotak kayu dalam genggaman siauling menghela nafas panjang. Mungkin kotak kayu ini mempengaruhi keselamatan dari nonaga bisiknya. Mempengaruhi keselamatan nonaga tidak salah, setelah ia serahkan anak kunci istana terlarang kepadaku, dan berarti bahwa ia tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa lagi, dengan sendirinya ia bisa cepat mengambil keputusan pendek terhadap kehidupannya, ah 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 ah, kalau begitu urusan menyangkut mati hidup nonaga pikir sunput sia. Jika demikian adanya tidak baik kalau aku si pengemis tua terlalu banyak komentar, rupanya buie tooti yang sekalipun berpendapat demikian, maka siapapun tidak berbicara lagi. Sekali lagi siauling menghela nafas panjang, lalu berkata, harap kalian suka menunggu sebentar di sini, aku hendak mengembalikan dulu kotak kayu ini, loo chiampu ebuie tooti yang segera berbisik kepada sunput sia. Keadaan siaul tai hiap rada tidak beres, lebih baik kau ikuti dirinya saja, sunput sia mengangguk, dengan langkah lebar ia segera maju ke depan dan berkata, saudara siaul, bagaimana kalau aku si pengemis tua menemani dirimu aku tak berani merepotkan dirimu haaah, haaah, apakah kau tidak mengijankan aku si pengemis tua ikut serta kalau memang loo chiampu ee ingin ikut marilah kita segera berangkat tanpa banyak bicara lagi ia segera berlalu. Meskipun sunput sia mengetahui bahwa siauling tidak ingin dirinya ikut serta, tetapi demi menjaga keselamatan si anak muda itu terpaksa ia tebalkan muka untuk mengikuti di belakang pemuda tersebut. Tampaklah sohbun dengan menggembal buntalan serta menyoren pedang berdiri di muka gubuk. Ketika menyaksikan dandanan dari dayang tersebut, siauling seketika berdiri tertegun. Sekalipun di dalam hati kecilnya ia memang bermaksud mengembalikan kotak kayu itu, tapi dalam kenyataan ia berharap bisa berjumpa sekali lagi dengan gak siaul ca. Terdengar sohbun dengan suara yang merdu berseru, siaul siangkong, nona telah berangkat sudah berapa lama ia pergi kemana ia berlalu siangkong tak usah menyusul nona lagi. Sebelum pergi ia telah serahkan segala sesuatunya kepada budak, bagaimanapun juga aku harus menasehati diri siangkong untuk tidak menyusul dirinya, siauling menghela nafas sedih. Nona, katakanlah kepadaku ia telah berangkat menuju ke arah mana aku harus menyusul dirinya dan mengembalikan kotak kayu ini, dalam kotak tersebut berisikan anak kunci istana terlarang yang mempengaruhi mati hidup dunia persilatan, aku tahu dan nona telah beritahu kepadaku, ia suruh aku menyampaikan kepada siangkong agar baik-baik merawat kotak ini, kecuali kotak tersebut berisikan anak kunci istana terlarang, terdapat pula peta rahasia istana tersebut, peta itu adalah hasil karya dari ibu nona, mendadak siauling merasakan suatu perasaan sedih yang aneh, tanpa sadar air mati jatuh berlinang membasai wajahnya. Perlahan-lahan dari saku sohbun mengambil keluar sepucuk surat, sambil diangsurkan ke depan katanya, sebelum berlalu tadi nona telah meninggalkan sepucuk surat yang minta aku untuk serahkan kepadamu. Seandainya keadaan siangkong tetap tenang maka surat ini tak perlu diserahkan kepadamu, kenapa tanya si anak muda itu sambil menyambut surat tersebut. Tidak tahu nona suruh budak berkata demikian dan budak pun seperti apa yang aslinya telah menyampaikan kepada diri siangkong, siauling menerima surat itu dan hendak dirobek sampulnya, tapi kembali dihalangi oleh sohbun. Jangan kebuka sekarang, nona berpesan agar siangkong menyimpan dahulu surat itu, kemudian carilah tempat yang tenang. Duduklah baik-baik dan surat itu baru boleh dibaca, oh 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 begitu banyak perkataannya, nona suruh budak menyampaikan kata jatahnya itu, budak telah menyampaikan kepada siangkong, dan sekarang budak masih ada beberapa patah kata yang hendak diberitahukan kepada siangkong, silahkan nona berkata, aku seorang si siangkong akan mendengarkan dengan seksama, sejak budak mengikuti nona, belum pernah ku saksikan dia meneteskan air mata, tapi kali ini setelah menghantar pergi siangkong, nona telah menangis sejadi-jadinya, sungguhkah itu kenapa aku mesti membohongi dirimu teguran nona tepat sekali, bagaimana selanjutnya isak tangisnya memecahkan kesunyian, air matanya mengalir deras bagaikan bendungan yang ambrol. Setelah budak sekalian berlutut sambil memohon-mohon agar nona suka menjaga kesehatan, ia baru perlahan-lahan berhenti menangis siangling mendongat dan menghela nafas panjang. Aaai, kemudian, apakah nona gak meninggalkan gubuk ini tidak sohbun menggeleng? Setelah nona berhenti menangis, ia menulis sepucuk surat untukmu, siangling mendesis lirih, dia angkat suratnya ke atas siap dibuka atau secara tiba-tiba ia teringat pesan dari sohbun, maka niatnya itu dibatalkan kembali. Di atas surat itu kecuali terdapat tulisan dari nona kami, terdapat pulair matu yang sangat berharga dari nona kami, aku menyaksikan dengan matu sendiri banyak air matanya menetes di atas kertas surat tersebut, kau harus baik-baik menyimpan surat ini sohbun melanjutkan. Cahihat tidak akan menyianyikan surat ini, pada saat ini nona kami mungkin sudah berada puluhan li jauhnya. Siangkong tak usah menanti lebih lanjut, sedang budak pun tidak nanti memberitahukan kepadamu kemana arah yang dituju nona, lebih baik cepat-cepatlah kembali sebelum nonamu meninggalkan tempat ini apakah ia sudah berpesan sesuatu tanyanya siauling sedih. Tidak, ia merandek sejenak. Kau ini, jadi orang benar-benar rada tolol, kenapa pemuda itu tertegun? Andai kata nona kami ada perkataan yang hendak disampaikan kepadamu, apakah dia tak bisa menulisnya di dalam surat itu? Hmm, ucapan ini sedikit pun tidak salah pikir siauling, maka ia lantas berkata, terima kasih banyak atas petunjuk nona, tak perlu sungkan-sungkan cepatlah pergi siauling segera angsurkan kotak kayu dari tangannya ke arah daya yang lain katanya, tolong nona suka menyampaikan kotak ini kepada nona gak soh bun segera gelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak berani menerima kotak tersebut katanya. Kenapa sebelum nona berlalu dari sini, ia telah berpesan agar budak untuk menanti siangkong di sini, kalau seng surya sudah hilang di balik gunung dan siangkong belum datang juga, budak baru diizinkan berlalu dari sini. Menunggu orang disuruh menanti setengah harian lamanya, itu berarti nona sudah menduga bahwa siangkong pasti akan datang, dan ternyata siangkong benar-benar telah datang kemari, ia tersenyum dan melanjutkan, dia beritahu kepada budak, seandainya surat ini diserahkan kepada siangkong di kalaka sedang menangis, maka siangkong segera akan tenang kembali, dan ternyata keadaan yang sebenarnya memang begitu, aaaai, selamanya dugaan ncigakku memang selalu tepat sekali, dia memang jauh lebih hebat dari seorang dewasa, dia bukan dewa tetapi manusia, bahkan seorang manusia yang punya rasa cinta dan setia kawan. Siangkong penderitaan serta siksaan batin yang dialami nona kami selama beberapa bulan terakhir mungkin sepuluh kali lipat jauh lebih berat daripada apa yang kau alami sekarang, siangkong menghela nafas panjang dan mengungkam. Dengan sepasang metajeli dan tajam sohbon menatap wajah si anak muda itu tajam-tajam, ujarnya lagi, siangkong, nona kami berkata bahwa kau adalah seorang kuncu, seorang lelaki sejati, anak kunci istana terlarang pasti akan dikembalikan kemarin, eee, ternyata dugaannya kembali jitu air mukanya berubah menjadi serius, sambungnya kemudian, siau siangkong, tahukah kau sebenarnya apa yang dipikirkan nona kami dikala menyerahkan anak kunci istana terlarang kepadamu, ia tidak ingin memperoleh dirimu, sebaliknya justru menitipkan keselamatan jiwanya kepadamu, apakah nonamu menyelesaikan lebih lanjut kata-katanya ini seru siauling tertegun. Kau ini kalau dipandang sepintas lalu nampaknya amat cerdik, kenapa dalam kenyataan tolol sekali bagaimana tolol ku andai kata kau sangat cerdik, kenapa kau tidak berhasil menangkap maksud yang sebenarnya dari perkataan nona kami ilmu silat yang dimiliki encigak jauh lebih hampuh daripada diriku sedangkan kepandaian silat dari giyok siau langkun hanya berada dalam keadaan seimbang saja dengan diriku, andai kata sampai terjadi pertarungan aku rasa encigak tidak bakal sampai menderita kalah di tangan giyok siau langkun kecuali kalau encigak dengan relah hati menyerahkan diri, sedikit pun tidak salah. Andai kata membicarakan soal ilmu silat saja nona kami mungkin masih jauh lebih hampuh daripada giyok siau langkun, dalam ratusan gebrakan ia masih sanggup untuk mencabut jiwanya, tetapi kau jangan lupa giyok siau langkun adalah tuon penolong yang telah berulang kali menyelamatkan jiwa nona kami siau ling menghela nafas panjang. A-A-A-I, karena itu, encigak ku baru rela menerima penghinaan serta siksaan batin dan rela dianiaya olehnya kembali kau salah menduga kenapa kalau dibicarakan sesungguhnya sikap giyok siau langkun terhadap nona kami amat terhormat dan selamanya tidak berani berbuat kerasia termenung sebentar kemudian melanjutkan. A-A-A-I, bicara pulang pergi, kesemuanya adalah disebabkan karena dirimu, karena aku tidak salah sebelum aku munculkan diri di dalam dunia persilatan, nona kami seringkali mengadakan pertemuan dengan giyok siau langkun, mereka seringkali berpesiar dan menikmati pemandangan alam sambil bergan dengan tangan. Waktu itu meski nona kami seringkali mengerutkan dahi menunjukkan kemurungan, tetapi senyuman serta wajah yang berseri-seri seringkali terlihat juga ditampilkan, bagaimana setelah mendengar kemunculanku di dalam dunia persilatan sela siau ling. Sejak mendengar berita yang mengatakan kemunculanmu di dalam dunia persilatan, situasi seketika berubah hebat. Mulai kau terjun ke dalam dunia persilatan itulah Buddha tak pernah melihat nona kami menampilkan senyumannya lagi, bahkan berulang kali menampik ajakan giyok siau langkun untuk mengadakan pertemuan. Coba bayangkan, apakah kesemuanya ini bukan disebabkan karena dirimu? Ah, mungkin saja di balik persoalan ini masih ada kesalahan paham yang belum diketahui sahut siau ling kemudian dengan alis berkerut setelah berpikir sejenak. Salah paham-salah paham yang bagaimana untuk sesaat sulit bagiku untuk menerangkan hingga jelas, lebih baik tak usah aku katakan saja, ia merandek sebentar. Tadi, bukankah nona pernah berkata bahwa nona gak telah menitipkan keselamatannya kepadaku? Sebenarnya apa maksudmu bukan keselamatan nona kami saja, sampai keselamatan Buddha sekalipun telah dititipkan semua kepadamu? Tolong nona suka menerangkan sejelasnya andai kata giyok siau langkun berhasil membuktikan bahwa nona kami tak sudi memperdulikan dirinya lagi, dan kejadian itu disebabkan karena kasih yau ling, maka dalam pandangannya kau akan dianggap sebagai paku di depan mata. Andai kata kalian sampai saling berdual, bukankah nona kami akan dibikin serba salah? Yang satu adalah saudara yang hidup bersama sejak kecil, sedang yang lain adalah kekasih hatinya, yang satu adalah cuan penolong yang seringkali menyelamatkan jiwanya, sedangkan yang lain adalah sobat karib yang amaterat hubungannya, nona kau tidak tahu, encigaku pernah menerima pinangan dari giyok siau langkun siapa bilang aku tidak tahu. Sebelum nona mengabulkan permintaannya telah mengajukan dua syarat terlebih dahulu, apakah kau tahu akan hal ini encigak telah menjelaskan kepadaku? Nah itulah dia, asal kau siau ling belum mati dan masih hidup di kolong langit. Maka perkawinan itu tentu saja tidak berlaku lagi, kalau memang begitu, bukankah encigak tidak usah malu terhadap dirinya, kenapa ia masih jeri terhadap giyok siau langkun pertama, karena budi pertolongannya berulang kali sukar dilupakan, membuat ia tak bisa memusuhi dirinya. Kedua, demi keselamatan dari kau siau ling, aku tidak takut terhadap giyok siau langkun, walaupun kau tidak takut terhadap dirinya, namun belum tentu bisa menangkan dirinya, dua ekor harimau yang saling bertarung akhirnya salah satu pasti terluka, bila yang terluka adalah kau siau ling, bukankah nona kami akan bersedih hati sepanjang masa dan selalu merasa tidak tentram, sebaliknya kalau yang terluka adalah giyok siau langkun, suatu badai dasyat pasti akan melanda seluruh kolong langit keluarganya pasti tak akan membiarkan giyok siau langkun terluka di tanganmu. Dan andai kata keluarganya melakukan pembalasan dendam terhadap dirimu, bukan saja kah seorang tak mampu bertahan, bahkan seluruh dunia persilatan akan terlanda suatu pergolakan yang mengakibatkan bajir darah, Chai He dengar dari Enchigak berkata bahwa guru yang memberi pelajaran ilmu silat kepadanya pun akan tersangkut pula di dalam persoalan ini, entah apa sebabnya karena guru yang mewariskan ilmu silatnya kepada nona mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan giyok siau langkun, Oh oh oh, kiranya begitu, sekarang seharusnya kau paham bukan, kenapa nonaku mengatakan bahwa keselamatannya telah dititipkan kepadamu. Perlu kau ketahui keluarga dari giyok siau langkun jauh mengasingkan diri di tempat yang terpencil dan jauh dari pergaulan masyarakat. Kecuali sanak keluarga sendiri mereka sangat jarang berhubungan dengan orang luar, kecuali giyok siau langkun, lan giyok tong serta seorang nona si tio, tiada seorang pun di antara keluarga mereka yang melakukan perjalanan di tempat luaran, terima kasih atas petunjuk dari nona sahut siau ling sambil mengangguk. Baik, kalau memang kau sudah memahami keadaan dari nona kami, tentunya kau tahu bukan apa yang harus dikerjakan, semoga kau sukses selalu, Buddha serta nona kami selalu mendoakan bagi keselamatan siang kong jadi enci gak menyerahkan anak kunci istana terlarang itu kepadaku adalah suruh aku memasuki istana terlarang, tidak salah, masuk ke dalam istana terlarang bukan berarti pasti berhasil mempelajari ilmu silat sakti yang dapat mengalahkan keluarga giyok siau langkun, tetapi hanya inilah satu-satunya kesempatan bagimu untuk mengalahkan keluarga dari giyok siau langkun, Chai Hei mengerti, tolong nona suka menyampaikan kepada enci gak. Katakanlah aku siau ling pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga, Buddha tidak berani menerima penghormatan dari siang kong, buru-buru soh bun berkelit ke samping. Oh oh ya ah, masih ada satu persoalan Buddha lupa untuk memberitahukan kepada siang kong, nona masih ada persoalan apalagi ayah, ibumu serta kedua orang nona itu telah dibawa nona kami untuk berdiam di suatu tempat yang terpencil serta aman letaknya, harap siang kong suka berlega hati, teringat akan kesehatan ayah ibunya yang terganggu akibat terseret oleh persoalannya siau ling merasa tidak tenteram katanya dengan nada sedih, Dapatkah nona beritahu kepadaku, sekarang kedua orang tuaku berdiam di mana soh bun termenung sejenak, kemudian menjawab, tak dapat ku beritahukan kepadamu, nona kami sudah mempunyai rencana yang masak, bila waktunya bagimu untuk bertemu dengan mereka sudah tiba. Pasti ada orang yang datang memapak dirimu. Harap siang kong berlega hati, baiklah, kalau memang begitu aku orang si siau mohon diri terlebih dahulu, siang kong, kau harus ingat, kakek dari giyok siau langkun bernama si Raja Seruling Tio Hong, kenapa apakah si Raja Seruling Tio Hong pun terkurung di dalam istana terlarang benar? Silahkan siang kong berlalu, budak pun harus segera melakukan perjalanan, sembari berkata ia berkelebat dan tinggalkan tempat itu. Menanti bayangan punggung dari Sohbun sudah lenyap dari pandangan, si anak muda itu baru menghela napas panjang dan berlalu. Sunput siang yang selama ini menanti pada jarak beberapa tombak jauhnya dari tempat pertemuan itu sudah tidak sabar menanti lagi, dengan susah payah ia berhasil juga menunggu hingga Sohbun berlalu dari situ, melihat si Raja Seruling berjalan mendekat ia segera maju menyongsong, Serunya, Saudara Siau, apa saja yang diucap Pakanda yang cilik itu ia telah memberikan banyak persoalan kepadaku, membuat dalam hati kecilku bertambah dengan banyak tanggung jawab, persoalan apa bolehkah diberitahukan kepada aku si pengemis tua mengenai persoalan dengan encigak, persoalan hati kaum gadis? Aai, selamanya aku si pengemis tua paling tidak memahami persoalan seperti itu, lebih baik tak usah runding dengan diriku, si Auling menghela napas panjang. Lo Chiam Poe, apakah kau mengetahui akan si Raja Seruling Tio Hong haaah? Haaah, tentu saja tahu, dia adalah salah seorang di antara 10 manusia aneh yang terkurung di dalam istana terlarang bagaimana ilmu silat yang dimiliki si Raja Seruling Tio Hong ilmu silat yang dimiliki 10 orang manusia aneh yang terkurung di dalam istana terlarang mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, andai kata mereka bisa menentukan siapa menang siapa kalah Chiaw Syu Sin Keng Si Ahli bangunan sakti Poe Tian tidak akan mendirikan istana terlarang untuk mengurung ke 10 orang jago lihai itu, seperti ada yang dipikirkan Siaw Ling termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Lo Chiam Poe, Seandainya untuk sementara waktu kita tinggalkan dahulu persoalan mengenai Sen Bok Hang, apakah dunia persilatan bakal terjadi perubahan besar? Sebenarnya Sen Bok Hang ada maksud menarik saudara Siaw untuk membantu pihaknya, tapi apa yang diharapkan tidak terkabul sebaliknya malah menunjukkan ambisinya untuk merajai dunia persilatan, aku rasa karena persoalan ini mungkin terpaksa ia harus percepat gerakannya, berjara sampai di sini mendadak ia merandek dan seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, kemudian sambungnya, tetapi kekuatannya tidak berjalan lancar, setiap kali pihaknya mengalami kehancuran yang mana ada hubungannya pula dengan dirimu, hal ini membuat dia beranggapan bahwa kau adalah paku di dalam matanya. Dengan kelicikan serta kecerdikannya sebelum melakukan gerakan ia pasti menyusun rencana terlebih dahulu. Menurut pengelihatan aku si pengemis tua, sebelum dia berhasil membinasakan dirimu, mungkin rencana besarnya tidak akan dijalankan lebih dahulu, kalau memang begitu, bagus sekali apanya yang bagus mencigak pernah berkata, apabila aku ingin menangkan Sen Bok Hang dalam hal ilmu silat maka aku harus melakukan perjalanan memasuki istana terlarang. Oleh sebab itu Chai Hai telah mengambil keputusan untuk sementara meninggalkan dahulu urusan dunia Kang Hou dan masuk ke dalam istana terlarang terlebih dahulu, tentang soal ini aku si pengemis tua merasa sulit juga untuk mengutarakan pendapatnya. Dewasa ini kalangan dunia persilatan telah memandang dirimu sebagai panji pemberontakan untuk melawan kekuatan serta pengaruh Sen Bok Hang. Seandainya dalam waktu singkat mendadak kau lenyap dari dunia Kang Hou dan tiada kabar beritanya, mungkin kekuatan yang baru saja muncul lu untuk melawan Sen Bok Hang bakal lenyap atau tidak sulit diduga mulai sekarang. Istana terlarang sebagai tempat yang diidam-idamkan setiap umat bulim tentu saja tepat sekali bila saudara Siau bisa mengunjunginya, cuma, ya ah masalahnya terlalu berat aku si pengemis tua tak berani mengutarakan pendapat secara sembarangan sementara pembicaraan berlangsung, mereka sudah kembali ke dalam bangunan rumah itu. Ketika menyaksikan kembalinya kedua orang itu, Buye Toti yang segera maju menyongsong, tegurnya, Siau Tai Hiap, apakah kau telah berjumpa dengan nonaga tidak? Sahut Siau Ling sambil gelengkan kepalanya. Nonaga hanya meninggalkan seorang dayangnya saja sambung sunput Sia. Ia berhasil menaklukan saudara Siau kita untuk menerima anak kunci istana terlarang itu. Bahkan suruh dirinya segera melakukan perjalanan menuju ke istana terlarang tersebut, aaaai, setiap umat bulim pada mengetahui bahwa di kolong langit terdapat sebuah istana yang disebut istana terlarang kata Buye Toti yang sambil menghela nafas panjang. Tetapi mereka pun hanya tahu bahwa istana terlarang berada di tengah gunung Bugiaisan, namun gunung tersebut luasnya ribuan li, sebetulnya istana terlarang berada di daerah mana tak seorang pun yang tahu. Tidak mengapa, di dalam kotak kayu itu tertera pula peta yang menunjukkan letak istana terlarang. Persoalan yang aku si pengemis tua kuatirkan adalah lenyapnya Siau Ling secara mendadak dari dunia persilatan. Mungkin dapat meruntuhkan pula semangat para umat bulim yang baru saja tumbuh untuk bersama-sama melawan kekuasaan serta kebrutalan Senbok Hang, Buye Toti yang mengangguk. Tidak salah, setelah Senbok Hang berulang kali menderita kerugian besar, kejadian itu mempengaruhi tumbuhnya semangat memberontak di kalangan umat bulim. Apabila Siau Tai Hiyap secara tiba-tiba melenyapkan diri, memang ada kemungkinan bisa mendatangkan pengaruh yang besar bagi mereka. Untuk mengatasi masalah yang pelik ini kita mesti carikan satu akal yang bagus untuk mengatasinya, Siau Ling toh cuma ada satu, setelah masuk ke dalam istana terlarang masa dapat muncul diri pula di dalam dunia persilatan, menghadapi musuh yang licik, kita mesti gunakan akal yang cerdik dan licik pula, perkataan Toa Su Heng sedikit pun tidak salah sambung Ceng Yap Ching dengan cepat. Di dalam dunia persilatan dapat muncul seorang Lan Giok Tong yang menyaruh sebagai Siau Ling, kenapa kita tak dapat menyaruh pula sebagai Siau Ling yang lain, tidak salah sunput siap pun ikut menimbrung. Asal kita mencari seseorang untuk menyaruh sebagai Siau Ling dan seringkali munculkan diri di dalam dunia persilatan, maka untuk sementara waktu semangat juang untuk melawan pengaruh Sen Bok Hong yang baru saja muncul bisa dipertahankan lebih jauh. Di samping itu dapat pula menghilangkan rasa curiga dari gembong iblis si Sen itu, Care ini memang tepat dan sekali timpuh dapat dua berhasil, Ya ah ah, akal itu memang bagus, tapi persoalan yang paling menyulitkan kita dewasa ini adalah siapa yang mampu menyaruh seperti Siau Ling. Sementara semua orang sedang dibikin sulit oleh persoalan itu, Tukiu sambil memayang Seng Pe telah berjalan masuk ke dalam. Siau Ling menengok sekejap ke arah saudaranya dan segera menegur, Seng Heng, apakah keadaanmu rada baikan anak panah pengejar nyawa berkepala ular itu meskipun mengandung racun yang sangat keji, namun obat penawar racun itu pun sangat mujarab, saat ini Siau Huta sudah merasa rada baikan, kalau begitu bagus sekali, sinar matanya mendadak dialihkan ke arah Cheng Yap Ching dan sambungnya. Saudara Cheng, bagaimana kalau kau saja yang menyamar sebagai diri Siau Huta aku sih bersedia saja, cuma takutnya kekuatanku tidak mengimbangi kenyataannya, asalkan kau dilindungi oleh Sun Lo Ociam Pue serta Su Hengmu, kemudian tak usah secara langsung bentrok dengan Sen Bok Heng. Rasanya pelbagai kesulitan dapat diatasi. Terima kasih telah menonton!